Ya Pemirsa, saat ini pasar saham Indonesia melonjak seiring reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah Sri Mulyani yang dilantik sebagai Menteri Keuangan. Analis Selaut Hadana Sekirindo, Krishna Dwi Setiawan menilai penguatan rupiah dan penguatan indeks harga saham gabungan karena sentimen perombakan kabinet. Khususnya karena ditunjuknya Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan mengganti Bambang Brojonegoro. Sementara itu, Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat mengatakan penguatan HSG, IHSG ditopang oleh semakin derasnya dana asing yang masuk ke Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang Teks Amnesti. Menurut Samsul, dengan adanya Teks Amnesti, banyak investor yang kembali melirik pasar Indonesia. Memang dari kecenderungan dua minggu terakhir, kita melihat ada perubahan yang cukup fundamental dari sisi nilai transaksi maupun frekuensi kita. Dan kita mencurigai bahwa ini memang terjadinya peningkatan jumlah investor aktif kita. Nah, kalau itu memang terjadi, artinya bisa saja memang sudah ada kegiatan yang dilakukan dalam rangka persiapan bagi sebagian wajib pajak untuk memasukkan asetnya ke Indonesia. Karena kita lihat juga netbay-nya cukup bagus.